Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan memberikan informasi Terkait cara melakukan pendaftaran kartu prakerja Oke sebelum kita ke informasinya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Pendaftaran kartu prakerja dibuka mulai tanggal 11 April kemarin Oke bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri Langsung saja ke situsnya Prakerja.go.id Kemudian teman-teman klik daftar sekarang Untuk memulai pendaftaran Nah disini teman-teman masukkan alamat email yang ingin didaftarkan Kemudian di kolom password Teman-teman buat password Dan di konfirmasi password Teman-teman ketik ulang password yang telah dibuat sebelumnya Kalau teman-teman sudah mengisi semua kolomnya Tinggal di checklist Persaratannya Kemudian klik daftar Jika teman-teman sudah klik daftar Maka akan otomatis dikirimkan email oleh prakerja Kemudian teman-teman buka emailnya Nah disini teman-teman bisa verifikasi emailnya Agar bisa login di situs prakerja.go.id Karena disini saya sudah memverifikasi alamat email Maka saya langsung saja login Nah bagi teman-teman yang sudah daftar tadi Kemudian isikan emailnya Dan sandi yang telah dibuat saat mendaftar tadi Kalau sudah klik saja login Nah setelah itu kita akan diarahkan di halaman Pengisian nomor KTP Dan tanggal lahir Kalau sudah klik lanjutkan Nah kemudian di halaman ini Teman-teman diminta untuk mengisi data secara lengkap Sesuai KTP Seperti nama lengkap Alamat lengkap sesuai KTP Provinsi, Kabupaten, Kejamatan, Jenis Kelamin Pendidikan terakhir Dan status apakah teman-teman sedang bekerja atau tidak Disini saya Sedang mengisi data-data saya Teman-teman sesuaikan saja Data dengan yang ada di KTP teman-teman masing-masing Nah kemudian nanti Yang terakhir teman-teman akan diminta untuk Mengupload foto KTP Ini saya upload foto KTP saya sendiri Kemudian yang terakhir teman-teman diminta untuk Foto selfie dengan memegang foto KTP Setelah itu teman-teman klik checklist dan lanjutkan Nah terakhir Langkah yang terakhir teman-teman diminta untuk Mengisi nomor telepon Yang akan didaftarkan Setelah itu Teman-teman klik kirim Otomatis kode OTP akan terkirim ke nomor yang terdaftar Nah kode OTPnya Teman-teman isikan di Kotak yang tersedia Sebanyak 6 digit Nah ini kode OTP saya sudah masuk Langsung saja saya isikan Lalu klik verifikasi Nah setelah itu teman-teman diminta untuk Mengisi pernyataan Disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman Kalau sudah tinggal klik berikutnya Berikutnya Kemudian klik OK Nah setelah itu Kita disini akan diminta untuk Melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar Teman-teman bisa baca disini ketentuannya Sebelum pengerjaan Dan mengenai tesnya Bisa teman-teman baca di bawah ini Tes berisi 18 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit Kalau teman-teman sudah siap untuk mengerjakan tesnya Langsung saja Klik di bawah ini Mulai tes sekarang Oke sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh